Warga RT 02 dan RT 03 Kelurahan Pelampuan tempatnya di belakang lapas teluk dalam Banjarbasin Barat Kota Banjarbasin mengeluhkan aroma tak sedap di sekitar wilayah pemukiman. Munculnya aroma tak sedap disebut warga berasal dari pembuangan R5 dapur umum Lembaga Pemasyarakatan Teluk dalam Banjarbasin yang mengendap di aliran sungai warga. Menurut Ketua RT 03 Kelurahan Pelampuan Bahrianur, persoalan bau busuk ini sudah dirasakan bertahun-tahun oleh warga. Bahkan saat musim hujan tiba, bau busuk menyengat dari aliran sungai semakin terasa sehingga warga pun kesulitan untuk beraktifitas. Sangat terasa Pak. Nah, itu mungkin dari dalam, dari dalam itu macam-macam kan, ini berapa ribu manusia yang ada di sini, itu yang dibuat masak, dibuat masak, sehingga aliran air dari cuci-cucian mungkin dari cucian, apa namanya, masakan di dalam, macam-macam campurannya, akhirnya ngalirnya ke sini, mendapan bau busuk itu sudah beberapa lama, sehingga menyemulkan bau yang kurang sehat. Pasang, terasa Pak? Pasang, kalau pasang dia tidak semua habis di bawah air pasang, masih mengendap. Nah, sekarang masih mending, karena apa, hari panas cuaca panas ini, air pasang kurang juga kan, sehingga kering sedikit. Tapi kalau musim penghujan, ya sudah mengendap semua di sini. Nah, warga di sini, kelihatannya tak diam atau bagaimana lah, kita kurang tahu juga. Nah, mungkin dia reaksi, memang reaksi, protes, protes, cuman tidak jalan sampai sekarang. Sementara keluhan warga ini menjadi perhatian dari anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saud Natan Samusir yang meninjau langsung lokasi warga. Jadi memang pada saat kita reses beberapa bulan kemarin, kita mendapatkan masukan ini dari warga setempat, bahwa RT2 dan RT3 Kelurahan Pelembuan ada dampak bau busuk dari salah satu instansi yang tempat untuk penampungan masyarakat. Jadi hari ini kita coba untuk melihat secara langsung dampak yang disampaikan oleh masyarakat pada saat reses tersebut. Nah, ternyata kita tadi baru masuk dari depan, dari Gang Purnawirawan itu sudah langsung terasa ada uap yang tidak sedap, yang kita, apa namanya, kita rasakan. Nah, sekarang kita posisinya pas dibuk di sumber keluarnya air limbah dari dalam, dari lukungan LP ini. Samusir menyebut agar menyampaikan keluhan warga untuk disampaikan kepada pihak terkait, agar pencemaran bisa diantisipasi sehingga tak merugikan warga. Sementara itu belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola lapas terkait keluhan warga, saat dikonfirmasi pihak terkait masih meminta waktu untuk melakukan koordinasi.